Halo Seru bener Jadi Nanti Bang Saiful bisa Ceritakan, Mas Saiful saya Menyambut Teman-teman dari berbagai Ormas yang mengajak silaturahmi Saya sendiri tidak mengira jumlahnya sebanyak ini Ketika teman-teman Menyampaikan ingin silaturahmi Lebih ngobrol-ngobrol yuk kita Ngobrol di rumah Sehingga sore ini, kemudian saya menyambut Mereka dan kita ngobrol Panjang karena ini adalah Teman-teman yang Bekerja bersama Selama lima tahun terakhir Mereka ingin silaturahmi menjelang Akhir masa Tugas Dan rencana yang sudah dibuat beberapa minggu Akhirnya sore hari ini bisa Terselenggara Jadi sore tadi Kita ngobrol sampai maghrib Dan Ngobrol santai Sebagai Sebuah Keluarga besar yang sama-sama kemarin Membantu di dalam Berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan oleh Memprov RKI Jakarta Itu aja Tentang kegiatan ini Bang Saiful sebagai pengundang Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih Ini jadi rame ya Pak Gubernur ya Jadi sebenarnya ini acara Silaturahmi biasa ya Ini acara yang sudah digagas Bulan puasa sebenarnya Awalnya itu Buka puasa bersama dengan Pak Gubernur Cuma kemudian ada Pertimbangan yang dari Bapak Presiden Tidak boleh kumpul-kumpul Bulan puasa Kemudian kita mau Bikin halal-biala Di Kewen Lebaran itu Pak Anies sedang ke luar negeri Kalau nggak salah Itu kemudian tidak terjadi Dan akhirnya baru Sekarang ya Sudah terlaksana Ini acara juga Sebenarnya silaturahmi biasa Tidak ada Unsur-unsur yang lain Silaturahmi biasa Dan saya yang Mengundang Ini bukan Pak Anies Ini bukan perintah Pak Anies Saya dan teman-teman yang Beberapa ormas Yang kemudian kumpul Dan kemudian Mengusulkan Supaya ada Silaturahmi Pimpinan ormas Tingkat TKI Jakarta Dengan Bapak Gubernur Jadi ini Ini rumah saya juga Ini Pak Gubernur Bukan rumahnya Pak Anies saja Jadi ini adalah rumah dinas Rumah kita semua Dan kita Tadi Pak Anies di dalam juga Sudah saya sampaikan Tidak ada Teriakan Presiden dan lain sebagainya Sudah saya larang Dan memang tidak ada Arah ke sana Dan tadi Pak Anies Menyampaikan bahwa Hanya ucapan terima kasih Sebenarnya Ucapan terima kasih Bahwa selama lima tahun ini Kita sudah Saling berkolaborasi Baik itu melalui Apa namanya Termasuk kritik ya Termasuk kritik Dari Pak Anies Dan Anies Pak tadi di dalam Kira-kira ngobrolinya Apa saja Pak Silaturnya Apa saja Pak Contohnya Mereka menyampaikan Apa yang sudah dikerjakan Di Jakarta Apa yang mereka rasakan Kemudian Saya juga menyampaikan Terima kasih Atas kerja bersamanya Selama ini Dan Kita terus akan Bersama-sama Dan kita lihat Satu bulan ke depan Untuk tuntas Di Jakarta Sesudah itu nanti Saya sebagai warga Jakarta Akan terus menjaga silaturahmi Dengan seluruh Pimpinan Ormas Seperti sekarang ini Gitu Kita ngundangnya Seberannya awalnya Hanya berapa ya 60 Kemudian Ya Banyak yang Yang kompen Segala macam Kenapa saya dari undang Akhirnya adalah Ada 68 Kemudian bertambahlah Ada berapa itu Dan sebenarnya Intinya tadi itu juga Mendoakan Pak Anies Untuk mengakhiri Sebagai gubernur Secara Secara baik Kalau bahasa Selatan itu Khusnul Khotimah Jadi Pak Anies Berakhir secara Khusnul Khotimah Terus harapannya ke depan Kepada Pak Anies Sudah selesai Mau ngobrolnya Cuma itu aja Mau tanya-tanya juga Gak ada lagi Gak ada lagi Gak ada Sedikit dari Ormas sendiri Melihat kinerja Pak Anies Selama 5 tahun Suas gak nih kira-kira Itu kan harus kita lihat Datanya juga Kan gitu loh Saya kan gak bisa Ngobrol disini Hanya sebuah Yang pasti yang kita rasakan Ada misalnya Ini tadi saya sampaikan ya Pak Anies ya Dari 23 janji itu Misalnya bangun stadion Nah itu stadion yang ada Makanya tadi di dalam Saya kasih Pak Anies Kaos stadion Kaos Cis Pak Anies ya Gak ada Internasional Stadium Itu itu aja Ya cukup teman-teman sekalian Jangan lupa subscribe ya Jangan lupa subscribe ya